Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk semuanya jumpa lagi di channel buspita 86 sahabat buspita 86 hari ini saya akan menumis atau memasak sabden ya di sini saya sediakan sabden di sini saya sediakan bawang putih bawang merah cabe sudah saya lajang-lajang les sahabat buspita 86 setelah bahan-bahan kita sediakan begini caranya biar memasak serdai cara memasak sabden enak dan besat ya sahabat buspita 86 sebelum sahabat buspita 86 mengikuti video selanjutnya sekarang silakan tekan tombol subscribe tekan gambar lonceng dan ikutin video ini baiklah sahabat buspita 86 setelah bahan-bahan kita sediakan seperti seperti ini sekarang kita masak ya cara memasaknya seperti sahabat seperti ini sahabat buspita 86 biar kandungan nutrisi dan vitaminnya tidak hilang ya sahabat buspita 86 sebelumnya wajan kita panaskan seperti ini ya setelah wajan kita panaskan kita cukup tambahkan sedikit minyak sayur sedikit minyak sayur kita masukkan bumbunya ya sahabat buspita 86 kita gonseng-gonseng seperti ini nah sahabat buspita 86 untuk memasak sabden waktu menggonseng bawang ke bumbunya kita tambahkan garam lain daripada menumis bayam dan kangkung ya sahabat buspita 86 kita tambahkan penyedap rasa disini kita tidak memakai gula pasir ya ya sahabat buspita 86 setelah bumbu sudah berubah warna sangat kecoklatan seperti ini sahabat buspita 86 setelah seperti ini kita tambahkan air ya kita tambahkan terlebih dahulu kita tambahkan air biar bumbunya melesap ya setelah ayurnya air pada kuali indidi kita tambahkan sabden nah sahabat buspita 86 biar sabdenya tidak hancur saat memasak jangan diaduk ya sahabat buspita 86 cukup diamkan 3 sampai 5 menit oke sahabat buspita 86 setelah 5 menit kita nggak usah diaduk-aduk ya tinggal kita matikan apinya tunggu sampai dingin atau anget-anget kuku baru kita pindahkan ke dalam mangkok ya dan siap untuk dihidangkan sahabat buspita 86 kita lihat disini sardennya tidak hancur ya sahabat buspita 86 cara memasaknya seperti tadi jangan diaduk biarkan sampai 5 menit ya lalu apinya kita matikan ya baiklah sahabat buspita 86 sekarang kita hidangkan ya nah sahabat buspita 86 inilah sarden kuah enak dan lesat ya sahabat buspita 86 siap untuk dihidangkan oke sahabat buspita 86 demikianlah tip dari buspita 86 hari ini jangan lupa ikutin terus di channel buspita 86 semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih